Intro Hai hai hai, jumpa lagi dengan Diana disini di channel proper D Di video kali ini, aku akan jelasin salah satu klaster perdana dari perumahan terbaru persembahan Ciputra Group Yaitu Citra Garden Serpong, lokasinya di daerah Cisauk Serpong ya teman-teman Untuk lebih detail penjelasan lokasi, akses dan beberapa fasilitas terdekat dengan Citra Garden Serpong Teman-teman bisa nonton di video saya yang sebelumnya Video itu juga membahas rumah tipe Malva di klaster Iris Nah link ya, sudah aku cantumin di description untuk memudahkan teman-teman Saat ini aku berada di depan rumah tipe Lunair Rumah satu lantai dengan lebar 6x12 Luas bangunan 39 meter persegi Tipe ini ada di klaster Chloe ya teman-teman Carpot disini hanya cukup untuk satu mobil dan sisanya bisa untuk motor atau naruh sepeda anak-anak Pintunya menghadap ke depan dan sudah dilengkapi dengan smart door lock juga Oke kita lihat di sebelah kiri sini Ruangan disini bisa dimanfaatkan untuk dapur Sekaligus bisa ditempatkan untuk meja makan juga nih Posisinya mungkin nanti teman-teman bisa berkreasi sendiri ya Bisa atur-atur lagi Oke kemudian di sebelah sini ada satu jendela yang menghadap carport Ya ini bisa dibuka Sehingga sirkulasi udara baik banget Apalagi kalau pas masak gitu kan Jadi asap-asapnya atau bau-baunya nggak stay di dalam rumah Kemudian di sisi sebelah kanan dari pintu masuk tadi Ruangan disini bisa dimanfaatkan untuk ruang tamu atau sekaligus ruang keluarga Untuk tempat kumpul nih Kemudian ada juga ciri khas dari perumahan Citra Gadis Repong Ini tuh memiliki plafon tinggi teman-teman Dan selalu ada kaca di bagian atasnya Untuk pencahayaan lebih banyak masuk lagi sih ke dalam rumah Oke ini jendela tadi di ruang tamunya Yang menghadap carport Dua-duanya ini bagian atasnya bisa dibuka Jendelanya cukup baik, cukup lebar Kemudian ada pintu kaca di samping sini Dan ini kalau dibuka Langsung nyambung ke daerah ini ya Ada taman di tengah rumah ini Unik banget ini Oke sekarang saya mau ke bagian belakang dari rumah ini Ada dua kamar dan satu kamar mandi Aku review yang kamar mandi dulu ya Ini bisa teman-teman lihat Dindingnya udah full keramik Kemudian ini dua kamar Kamar mana ya yang akan aku review Oke yang kiri dulu ya Yang kiri ini kamar ini memiliki ukuran 2775 x 2750 Hampir bujur sangkar nih Oke Oke kemudian Aku menuju ke kamar kedua Kamar kedua ini ukurannya 2750 x 3225 Lebih besar sedikit dari kamar sebelumnya Memiliki jendela yang cukup lebar Dan menghadap taman tengah rumah Ya ini keunikan dari tipe lunar teman-teman Ada taman di tengah-tengah rumah seperti ini Membuat rumah jadi lebih comfy Lebih nyaman Dan ini bagus juga nih Di desain seperti ini Gak tembok semua Jadi lebih terang Kemudian bagian atas juga Gak usah khawatir teman-teman Karena memang sudah ada kacanya Sehingga kalau hujan Tidak lagi mengotori ya Tidak akan mengotori Atau bikin basah daerah sini nih Oke Sekian review rumah tipe lunar ini Semoga teman-teman cukup puas dengan reviewku Kalau perlu ditemani Melihat rumah contoh di perumahan citra ganis repong ini Atau sekedar bertanya tentang hal-hal lain yang lebih detail Boleh ya hubungi aku Di nomor yang tertera di kiri bawah layar ya teman-teman Oh iya masih ada beberapa video review tipe rumah lain di channelku loh Yuk di intip Thank you ya Bye Bye